berarti senang ya di ilmu'ani, kenapa? senang ya di ilmu'ani saya ulang lagi ya nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat makanya kata bahamun, baca tafsir itu dikurangi maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya adil kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat yang mengikat itu yang kalimat di Qur'an nah, kalimat Qur'an itu umum, kenapa? misalnya begini, Allah walaupun begini ik di lu, kamu harus berbuat adil lalu adil itu misalnya mufasir menafsir adil itu menyamakan diantara dua orang konflik misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil itu kan dawe mufasir atau misalnya begini Allah bilang begini ke saya, haknya tidak dikiai yang adil terus adil ditafsir orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua misalnya begini, ternyata adil menurut Allah begini adil maknanya seimbang, kenapa? adil itu maknanya apa? seimbang lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak karena ini bandul yang benar-benar nyata Allah itu nikmatnya nyata sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah dikasih semuanya dari Allah sehingga saya itu tidak merasa kumaluhur pada kalian karena semua ini dari Allah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan ya, kamu harus mengajar maka saya tidak harap-harap salam temlek sampeyan, penghormatan sampeyan apresiasi sampeyan, karena saya hubungannya hanya dengan Allah itu namanya adil meletakkan sesuatu proporsional itu juga adil makanya seseorang itu tidak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minawah jadi misalnya ke ibadah ternyata kamu yakin itu ibadah kamu amal kamu itu belum abid abid khakiqat adalah Alhamdulillah ketika kita sujud yakin ya Allah dengan menakdir saya sujud saya sholat Alhamdulillah engkau menakdir saya sholat sehingga minawah dulu pikiran itu semua kebesaran kependahan hari ini minawah dulu baru setelah minawah kita yakin billah setelah billah juga yakin ilawah wah misalnya gini ilawah itu setelah saya mengajar tafsir jala kepentingan salah satu hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah tidak mencintai saya enggak penting sama mencintai saya makanya Imam Shafi'i tiap mengajar bilang begini wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani saya senang kalau kalian belajar fakir sama saya tapi kamu enggak usah muji saya jadikan fakir ini alat takarub kamu kepada Allah itu namanya minawah wa ilawah itu adil tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid antara keluarga dan murid meskipun kamu seneng mulang jangan terhantarkan keluarga itu enggak adil itu kan versi maksudnya Mbah Mu'un kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir paham ya karena Allah hanya ngerti kan ik di lu akrobu paham ya tapi kan penjelasan adilnya orang versi paham ya ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat yang ingat keluarga karena yang tukang wayo yang nafsir tidak adil adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka itu kan tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan adil adalah proper personal yang dikumpuli dikurangi yang baru ditang itu mungkin 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 tapi itu kan versi maka kata Mbah Mu'un itu memang saya itu merasakan saya sebagai mufazir merasakan memang saya akan sering baca jalan lain beda dengan tafsir mu'unnya nanti beda dengan tafsir kurdufi saya beri contoh misalnya dan kamu pasti salah jawab ini kalau kamu benar berarti ya alim tenan Orang kalau pergi itu boleh nggak ngosor sholat enggak jawab saja boleh kan ngosor sholat itu apa misalnya sholat asar empat jadi berapa dua kalau isya jadi dua kalau subuh enggak sudah majul ya maghrib enggak kan yang bisa dikosor hanya berapa yang rubaiyah yang apa berarti kamu yakin antaksuruminas sholat artinya empat jadi dua yakin enggak jawab saja yakin enggak itu termasuk urung pinter berarti alim umum lagi sak trip ya sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak ayat itu kan hanya bilang gini kalau kamu berpergian maka kamu boleh menyendak sholat kosru itu memotong dari aturan yang dulu empat menjadi dua sebetulnya enggak hanya itu aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh aturan harus tumak nina menjadi tidak harus tumak nina misalnya kamu sholat dalam keadaan perang wajib tumak nina apa boleh sambil lari-lari boleh sambil lari-lari boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak kekeblak boleh makanya antaksuruminas sholat maknanya apa jika kamu pergi maka dalam kontek itu kan perang ya ayat itu mengkonteknya perang jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat paham ya empat menjadi dua keharusan mendapat kiblat menjadi tidak wajib membawa najis sholat enggak enggak kan tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis enggak boleh dibawa enggak boleh berang enggak wajib semua itu namanya juga meringkas kewajiban berarti enggak mana nih jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir menyontohkan kesuruh sholat hanya empat menjadi dua jauh ya 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 dokter dokter tafsir kok tak ikuti sudah jadi tapi orang lain mengakui jadi itu itu contoh kecil jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya kosruh sholat itu empat jadi dua dia itu padahal di tafsir lain diterangkan kosruh itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas dulu wajibnya sholat itu enggak boleh bawa sesuatu yang najis tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh enggak dibawa boleh bahkan Allah menyuruh dibawa dibawa dan boleh enggak madepkib bahkan 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 ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar nah berarti kan ada kosruh sholat ada pemangkasan aturan sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin enggak boleh kan tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridoi kalau gak meridoi disalahkan secara malah paham ya jadi ini penyolongan yang wajib tapi tak bisa potong kayak ngelangi terus gedangin ke pangan itu berlebihan karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi jubleh terus menisan itu itu diluar izin syariat apa diluar izin syariat itu melebihi batas itu syaratnya boleh itu huwe roh bahagiu walah hati famani turrah itu darurat syaratnya huwe roh bahagiu walah dan tidak boleh melebihi batas lor api ketok gedangin jubok sih yang matang di pangan terus diketok roh leh paham ya jelas ya makanya kalau ngaji tafsir saya kan berkali-kali ada makna di tafsir imam suyuti saya tambahin umpaman ini maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah itu umumnya ulama membayangkan kasuruh sholat yang empat jadi dua padahal enggak maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram itu tadi misalnya Mbak Wanajis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang hati-hati hati-hati itu enggak batal kalau dalam sholat paham ya? jelas itu maju malam terlikur lelah 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 bingung ya lelah 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 tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas islam itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar mengalami lelah 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 contoh paling gampang itu kalau kamu ngaji tafsir jalan lainnya biasanya tafsir kufaru Mekah padahal disitu semua manusia apa kafir Mekah semua manusia cuma kontak dulu karena nabi orang Mekah dan zaman itu yang di beri peringatan orang Mekah bilang kufaru seperti itu kufaru Mekah mengingat apa enggak enggak kan enggak karena yang dituruni Qur'an yukah fatal linas tapi ya di jalan lain sering ditulis apa kufaru Mekah seperti itu tidak mengingat itu contoh saja contoh saja dalam kontak zaman itu paham ya jadi banyak makanya tafsir itu tidak mengingat ya tapi yang ngomong itu harus orang alim kalau kamu yang ngomong malah kacau kemudian ngomong sombong maksud itu kan manusia saya juga manusia ngapain saya harus ikut ya saya harap yang ini sombong saraf saraf lakot haqq ko teman-teman fahumu lakot haqqq teman-teman nyata paalkau luwapotitah wajabat ibu wajib mana nyata al-aqsaarihim yang dikatakan sama aqsaarihim agar diadab lakot haqqq teman-teman jadi nydini kita tidak menemukan sama al-aqsaarihim dan mengerti nah laksa'at laksa'at Zaman Niko, ya masulnya Zaman Niko, tapi jemputin mengerti tapi yang mengikuti Bado Isawi semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena matahari terbeda dari apa? Khi nala yang fa'u nafsan imanuha lam takun amanat minkobl. Inna cha'atam naiksin uja'al naiksin fi'anabihim. Indahalam gulu-gulu namun agakya tak gaya akhlalan yang berlenggu. seorang yang dikumpulkan siang dengan anak sampai di tangan. Ketika mereka ingin melihat itu, mereka kept the other hand so they kept the other hand and during the world. Mereka menemukan matahari mencari. Mereka mencari matahari mesra, tetapi matahari dan matahari. Mereka mencari matahari. Mencari matahari dan matahari. Sani kita mencari matahari. ini lalu panjang juga karena dia mengatakan ini adalah jenis dagen sehingga mereka lalu harus Flahri dikumpulkan 2 dagen atau 2 uang dan karena dia akan mengatakan jadi tersebut karena orang yang menyebutkan dan berasakan bahwa mereka tidak bisa menunjukkan atau melakukan yang mengatakan maka mereka tidak berasakan Dara maksudnya, bahwa ada di sini bayangan yang saya tamsil, gambaran. Yang bergumun dengan ulama ini, Yang bergumun dengan biaya ulama desse dalam itu sendiri, orang simplemente dihormati. Orang se guidance dihormati, Ini pun ada di dalam hal lainnya, diri orang together. Jadi gambaran seperti ini, Saya bisa praktek dihormati, Kita praktek dihormati, Kita kerencome, Jadi apa, orang tidak lugu ini, orang Arap, Bersama-sama, terus nyerah. ngeten 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 dengkol dengkolnya kena dagu terus tangan kena jidok jadi uang dalam keadaan bunter paham ya namanya malekat karek nyaduk terus geludung-geludung paham ya jadi mereka yuk kenapa dengkol neplek dagu paham ya tangan neplek jidok terus ditaleni paham ya terus ya karek nyaduk leludung namanya mengkutu anak dari bunroko benar-benar bayang nasa iki sebabnya rosa gak usah melebuh maksudnya paham ya ngomong-ngomong melayu serah iso posisi ngono paham ya sebabnya rasadullah maksudnya itu praktek nasa iki orang gelok ya jauh imam suwiti wal muradu tekang din kersaknoy koan ahum sattam newung ake lehat anu naik uratunduk sopung ake lih imani maring iman walafaduna uratunduk sopung ake orang diluk no ru'u sahub yang siraya wang ake lahu korona iman ini tapi jauh imam suwiti tentu enggak semua ulama sependapat jadi cari imam suwiti semua yang dikatakan koran ini muqtamsil artinya mereka tidak dunduk maknanya tidak menerimai iman ya tapi itu jauh imam suwiti ulama lain ya yang mengatakan enggak memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung digeludung ya enggak apa-apa sama-sama benar ya sama-sama benar karena ya koran itu milik milik bareng milik bersama jadi apa ya kan banyak kalimai kayak tadi mengkosor sholat meringkas sholat empat jadi dua yang meringkas paham ya dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas jadi semuanya namanya memotong apa memotong dari empat menjadi dua yang memotong paham ya dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong itu kan sama-sama benar lihat nanti konteknya Hai pacaran dalam gaya sopengsua mingguh ari jim sanging ngarepe o ngake saten hitutup kami kolfi msang inggeru ini ngarepe saten hitutup fathe isin satan wahdumia landomai sama-sama di kolom panggtwenda nolong Tim valkitsena ngongkong ngake igelap ingsun ngongkake faum mongkote wangkake la ycsirun rani ngali sopung nagek tamsil juga contohnya ini bisa diturukin iman marreng ketutupi dalam iman alih mengatasi kufar nah cari maksud ini kabak itu moktamsil Dari depan kami kasih tutup Dari belakang kami kasih tutup Kemudian mereka kasih kegelapan Maka mereka tidak tahu Dari arah depan yang mereka tidak mengerti pentingnya iman Dari arah belakang yang mereka tidak mengerti pentingnya iman Maka mereka buta Artinya tidak i Iman Ini hanya perum Iman Yaitu tertutupnya jalan-jalan i Iman Tapi ulama lain mengatakan Ya tidak Memang pernah ada peristiwa Dimana orang kafir ngepung Rasulullah Dan mereka dari depan matanya dihalangi Dari belakang dihalangi Sehingga ketika Rasulullah keluar Mereka tidak melihat Itu ya nyata Ya jadi makanya ngaji Keren Oh ini ada sekian tafsir Terus gue ngomong kan Kayak orang ngalim keren Tidak tahu kata siapa Ada rekamannya Tapi orang ngaji Tidak tahu kata siapa Ada rekamannya Tidak tahu kata siapa Gue sudah mendorong kitab Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu rekamannya Itu sampai zaman akhir Ini harus maju Hehehe Hehehe Sokak yang rida kan Enak kok Jadi orang ngalim enak Nanti itu Jadi orang ngalim ya rugi Jadi nanti kan gitu Syabdul Qadir masuk surga Entah ini gelombang kedua Dan para penggemarnya Jadi akhirnya Yang ngalim tenang Yang berkata suarga Yang kedua Dan para penggemarnya Itu raksa alim kan Cukup Penggemar Jadi aku sebabnya Yang rugi Gue sudah masuk suarga Kedua Dan para penggemarnya Waduh Terus jubulnya kodohan Hehehe Hehehe Itu sangking Rahmane Allah Kenapa? Kan masyur itu Hadis itu Rasulullah itu ada Selamat menangis Tidak bisa tidur nangis Berhari-hari Tidak bisa tidur nangis Hanya karena ingin Punya satu pertanyaan Lama-lama ketemu Nabi Ya Rasulullah Sudah berhari-hari Tidur Ingin menanyakan ini Tapi tidak berani Coba kamu tanya saja Ya Rasulullah Saya ini kalau mati Engkau kan suatu saat Dipanggil Allah Saya tidak ketemu engkau Makanya mumpung sekarang Saya tidak melihat wajah engkau Sekuat-kuatnya Sekuas-kuatnya Kata Nabi Iya Kenapa? Ya kalau engkau di surga Saat dineraka Kan tidak ketemu lagi Atau kalaupun engkau di surga Kan kelasnya beda Mungkinan dua-duanya itu Tidak ketemu Karena tadi bisa saja Ya Hanya Nabi Karuan di surga Saya dineraka Tidak ketemu Atau engkau di surga Saya di surga pun beda Kelas Ya tidak ketemu Sekata Nabi Tidak begitu aturan mainnya Almarhumah aman Ahabda Orang itu sesuai Yang di Ya dia Orang bersama Orang yang dicintai Jadi Ya Saya harus ikhlas Kalau kamu saingin Nanti Ya Setakdir Yang di Tidak ketemu Tidak ketemu Tidak ketemu Kita Tidak ketemu Peringatan Seorang yang Mengaruh Kita Tidak ketemu Terima kasih Tidak ketemu Alifan Yang Tidak ketemu Alifan Yang Itu Yang Tidak ketemu Yang Tidak ketemu bahkan kafir tetap lagi menyebabkan dan sehingga jika tidak bisa maafkan silahkan maksudnya yang berpikir manfaat adalah berniatan peringatannya yang berpikir cuman dari orang yang mengatakan berpikir ala sifat sebagai orang yang ada pada orang yang ada yang ada dari orang yang ada yang ada orang yang ada ini adalah takut Allah dalam keadaan Atau dia tidak melihat Allah Barang gaib Barang gaib di Indonesia terjemahnya hantu Melihat alam gaib itu Dalam bahasa Indonesia Hantu, mulanya berita terjemah Langsung Terjemah ya Terjemah Barang gaib malah repot Bapak siruhu mongkongnya ke iberita gembira Bimah firatin kelahan pengempuranan Wa ajarin dan ganjaran Orang yang seperti itu Yang ikuti Quran dan takut Allah Itu layak mendapat Makhfirah Apa yang pernah kamu lakukan Ditulis Bagaimana kamu lakukan Bagaimana kamu lakukan Apa yang pernah kamu lakukan Yang terjadi Yang tidak ada yang telah tulis Bekas-bekas kelakuan Mereka masih berkata Yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi Yang terjadi Jadi perilaku kamu ditulis Setelah kamu mati Yang masih ditulis Itu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan Jadi misalnya Misalnya kamu penemu judi Selama ada orang judi Ya kamu sudah Paham ya Paham ya Paham ya Itu sudah bagus Apa? Bagus Jadi pokoknya anaknya Ya anaknya Pokoknya keren Sama itu keren Jadi nanti Seben Anaknya Tukuh jalan Tidak Kok tukuh jalan Bapak Di rumah Tidak 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 Tapi Bapak Faham Ya Tidak Faham Tidak 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 Makanya Sisa-sisa Amal kita Bekas-bekas Amal kita Semuanya Adalah Ditulis Sampai Allah Tidak Tidak Saya ingin Ini 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 Pisan-pisan Nanti syukuran Pertama Anak kita Bisa Sholat Biling-ilingan Banyak orang Syukuran Berkorong Tahun Kenapa Pertama Anak kita Bisa Sholat Kita Tidak Pernah Syukuran Wadah Sholat Itu Yang Menjadi Identitas Anak Kita Kehambah Sehingga Nanti Anak Kita Senang Sekali Itu Saya Kalau Agak Marah Itu Anak Saya Yang Paling Kecil Baru Umur 6 Tahun Itu Tau Tau Bila Pak Saya Sudah Sholat Karena Dia Tahu Saya Paling Terhibur Kalau Ada Berita Sudah Sholat Jadi Itu Penting Supaya Orang Itu Tahu Orientasinya Bapak Itu Sholat Jadi Jangan Sampai Terus Anak Kita Ulang Tahun Syukuran Tapi Pas Sholat Kita Dingin Saja Lama Lama Anak Kita Berperasaan Sholat Tidak Penting Duktinya Apresiasi Bapak Biasa Biasa Itu Contoh Kecil Sehingga Nanti Tertanam Anak Kamu Tertanam Nanti Cucu Kamu Tertanam Jadi Itu Namanya Asar Jadi Harus Seperti Itu Namanya Asar Makanya Nabi Ibrahim Tidak Berani Minta Uang Sama Allah Minta Rizki Tidak Berani Tapi Kalau Dia Menyebut Sholat Dulu Baru Berani Subhan Fajal Afidat Min Nasta Tahu Ilai War Subhan Kata Ibrahim Supaya Mereka Kuat Sholat Ya Allah Tidak Apa Kamu Kasih Makan Supaya Kuat Sholat Karena Kalau Nabi Ibrahim Hanya Berdoa Ya Allah Kasih Mereka Makan Nabi Ibrahim Melok Doso Makanya Mereka Kuat Sholat Ya Allah Tidak Apa Mereka Kasih Makan Tadi Supaya Sholat Jadi Pokok Kenapa Kita Makan Supaya Kuat Sholat And Ibrahim Hanya Berdoa Supaya Kasih Makan Mereka Kemudian Kekuatan Itu Dipakai Maksiat Ibrahim Ikut Dosa Itu Sirinya Kenapa Doanya Robana Liuki Musolat Ya Jadi Kata Liuki Musolat Didahulukan Supaya Mereka Kuat Sholat Maka Kasih Makan Kasih Riski Jadi Supaya Sholat Jadi Pusat Orang Tas Itu Harus Dilatih Ya Tentu Kamu Latihnya Sidi Sidi Pung Anak Biasa Maksud Biasa Maksud Cerita Gila Monggo Terus Mutong Rangaji Monggo Gampang Gue Rangaji Gampang Gue Guru Aku Kengilan Maksud Yang Gila Mengalak Tengok Ini Oleh Aneh Larang Nye Wane Wa Ashar Alham Bekas 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 Mereka Makanya Ngedikan Ahmad Bin Hambal Itu Alih Hadis Karena Selagi Riwat Dia Dipakai Orang Tau Rasul Allah Karena Ahli Sebenarnya Yang Paling Hebat Tentu Rasul Allah Tapi Apa Artinya Rasul Kalau Tidak Diriwatkan Ulama Dari Ulama Dari Ulama Sampai Kita Tapi Apa Artinya Sampai Kita Tidak Ngalai Mocong Ini Buruh Mocong Ini Paham Ayo Jajal Kitab Mustad Ahmad Larang Gudi Larang Mendo 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 Kenangan Mendo Gudi Larang Tapi Barokai Mendo Mocong Kemudian Bisa Dari